Halo YouTube, ketemu lagi nih di channel belajar arsitektur, kali ini bersama saya, Murfi. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai cross ventilation. Kira-kira teman-teman penasaran dong apa itu cross ventilation? Oke, kalau penasaran, yuk sama-sama kita simak videonya kali ini. Cross ventilation, jika kita artikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah ventilasi silang. Nah, cross ventilation ini sendiri adalah sebuah metode di mana metode ini adalah cara untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan penghawaan di dalam suatu hunian ataupun suatu bangunan. Dengan memanfaatkan bukaan-bukaan yang saling berhadapan satu sama lain. Nah, lubang-lubang yang dimaksudkan ini meliputi pintu jendela dan juga lubang angin ataupun ventilasi yang umumnya terletak di bagian atas jinding ataupun atap bangunan. Sistem dari cross ventilation ataupun ventilasi silang ini sendiri adalah dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara yang mana ada area dengan tekanan udara yang tinggi dan tekanan udara yang rendah. Dengan adanya perbedaan tekanan udara di dua sisi bangunan, maka akan menciptakan sebuah sirkulasi udara yang mana nantinya akan ada udara segar yang masuk dari satu sisi yang akan kemudian mendorong udara mengap keluar di satu sisi lainnya. Ventilasi silang ataupun cross ventilation ini sangat cocok untuk diterapkan di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia. Nah, kenapa kita katakan cocok untuk diterapkan di daerah beriklim tropis? Karena dengan adanya ventilasi silang ataupun cross ventilation ini, nantinya udara pengap ataupun udara lembab yang terperangkap di dalam suatu ruangan akan bisa bergerak dengan mudah karena adanya cross ventilation ini. Sehingga ruangan dalam hunian ataupun bangunan tidak akan selembab ruangan yang tidak menggunakan cross ventilation. Ada pun kelebihan dari bangunan yang menggunakan cross ventilation ini, nantinya bangunan ini akan cenderung lebih hemat energi ketimbang bangunan yang tidak menggunakan cross ventilation. Kenapa bangunan ini bisa hemat energi? Tentunya karena bangunan dengan cross ventilation memiliki sirkulasi udara yang lebih baik, sehingga untuk penghawaan dalam ruangnya tidak membutuhkan penghawaan buatan seperti AC. Sehingga dengan memaksimalkan penghawaan alami, penggunaan AC bisa dikurangi dan konsumsi listrik akan semakin bisa dikurangi. Sehingga bangunan tersebut bisa semakin hemat energi teman-teman. Adapun kelemahan dari penggunaan sistem cross ventilation ini adalah jika lingkungan di mana tempat bangunan ataupun hunian teman-teman ini tidak mendukung untuk diterapkannya cross ventilation. Lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung ini diantaranya adalah lingkungan yang memiliki polusi udara. Contohnya rumah teman-teman itu berada di dekat tempat pembuangan akhir ataupun dekat dengan sumber bau ataupun dekat dengan pabrik yang di mana lingkungan tersebut memiliki polusi udara. Sehingga penerapan cross ventilation ini kurang direkomendasikan diterapkan di rumah teman-teman. Karena jika teman-teman menggunakan sistem cross ventilation pada lingkungan yang seperti kita sebutkan tadi, tentunya bangunan ataupun hunian teman-teman akan mudah sekali tercemar oleh polusi-polusi udara yang berasal dari lingkungan di sekitar hunian teman-teman. Kemudian selain polusi udara, lingkungan lainnya yang dikatakan kurang mendukung ataupun kurang cocok untuk penerapan cross ventilation adalah lingkungan dengan polusi suara yang cukup tinggi. Artinya jika teman-teman memiliki hunian ataupun bangunan yang berada di daerah-daerah seperti pinggir rel kereta ataupun di dekat pekerjaan tambang, lalu ada juga daerah-daerah yang dekat bengkel ataupun apa, jika teman-teman sendiri kurang suka dengan suara berisik yang datang dari luar ruangan, penggunaan sistem cross ventilation ini sekiranya kurang cocok untuk teman-teman terapkan di lingkungan-lingkungan yang demikian. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang sekiranya kurang cocok untuk penerapan cross ventilation adalah jika teman-teman memiliki bangunan ataupun hunian yang mana saya tempat bangunan tersebut berada di dekat daerah gang ataupun daerah-daerah yang penuh dengan pemukiman. Artinya jika teman-teman memiliki rumah ataupun hunian di daerah tersebut dan bangunan teman-teman itu terhalang oleh banyak bangunan, tentunya sistem cross ventilation yang kita harapkan bisa mengalirkan udara dengan baik tidak akan bisa berjalan dengan baik karena udaranya sendiri sudah di blok oleh banyak bangunan sehingga sirkulasi udara yang kita harapkan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya alokasi bukaan-bukaan yang sudah kita rencanakan akan terkesan sia-sia walaupun tidak ada yang sia-sia ya teman-teman karena sirkulasi udara yang kita harapkan tidak akan bisa berjalan dengan baik karena ya udaranya nggak ada gitu teman-teman. Oke sampai disini tentunya beberapa dari teman-teman akan tertarik menggunakan sistem cross ventilation ini. Nah sebelum teman-teman nantinya menerapkan sistem cross ventilation pada hunian ataupun bangunan teman-teman tentunya ada kaedah-kaedah tersendiri di mana cross ventilation ini nantinya bisa berjalan dengan baik selain dengan support lingkungan yang tadi kita sampaikan. Nah untuk lubang ventilasi seperti jendela dan juga ventilasi itu sendiri minimal kalau kita ingin menerapkan sistem cross ventilation pada sebuah hunian ataupun rumah itu adalah 5% dari total keseluruhan luas bangunan. Nah sedangkan jika kita ingin menerapkan cross ventilation yang baik pada sebuah bangunan publik umum ataupun fasilitas lainnya yang bersifat lebih publik berdasarkan SNI luas ventilasi seperti jendela yang tadi adalah sekitar 10% dari luas total keseluruhan seluruh bangunan. Oke sampai disini jika teman-teman tertarik untuk menggunakan sistem cross ventilation ataupun sistem ventilasi silang teman-teman bisa mengkonsultasikannya dengan tim rancangan reka ruang yang nanti kontaknya akan kita sisipkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah oke teman-teman kira-kira seperti itu pembahasan kita tentang cross ventilation adapun sistem cross ventilation ini akan sangat baik digunakan pada hunian di iklim tropis dan memiliki lingkungan yang memadai. artinya yang seperti tadi kita jelaskan tidak dekat dengan sumber polusi udara sumber polusi suara dan juga berada di daerah yang penuh dengan bangunan sehingga udara sendiri juga akan sulit untuk masuk ke dalam rumah. Sekian video belajar arsitektur tentang cross ventilation kali ini see you on the next video. Cheers. Bye-bye. Oke. Hello YouTube. Welcome back. Welcome back. Aku kalau udah kebebasan, ngambung dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.